Sekarang mereka mau mendisiplin gak? Nek orang ya always, terharap ke piye Kecuali lockdown aja gitu Nah dunia ya turun, begitu naik ya Semuanya naik, saya gak ngerti ini Kenapa itu? Hanya tidak hanya kita Tapi kan juga Malaysia lockdown Singapura lockdown gitu Jadi mungkin grafiknya memang fluktuatif Tidak ada peak gitu Naik turun, naik turun, medun Moga, medun, enggak gitu Tapi lepas dari kondisi seperti itu Ya memang kita memang harus Punya kemampuan mendisiplinkan diri Kalau enggak ya selamanya ya begini terus gitu Ya Nah tapi saya enggak Enggak tahu sekarang yang mestinya Berumah sakit itu 36 persen koma sekian sekarang Kira-kira sudah 70 menit Kita sudah bicara masalah karanina Di masing-masing kabupaten dan sebagainya Ya saya baru-baru mendengar nanti Hari Senin siang Kita rapat bersama gitu Baik dengan dokter-dokter maupun dengan kabupaten kota gitu Mereka mau lebih Mengketatkan masyarakatnya enggak Karena kita kan sudah Sudah bicara Ngontrol Di RT RW Kalau gagal Kita belum tentu bisa cari jalan keluar Ya satu-satunya Ya satu-satunya cara Lockdown Sotol Ini Kan gitu Ya kan Kita kan sudah Sudah bicara PP Tapi PPKM ini kan sudah Bicara Nangani di RT RW RT Pertukuan Kalau itu pun gagal Mobilitasnya seperti ini Ya kan Kalau WN Ya terus mau apa lagi ya Loh Sudah 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 Paling Paling di bawah Pengeluaran pada Keluarga dan tetangga Itu kita Kita ketati Mungkin Sudah baca yang Kita keluarkan Tanggal 15 kemarin Kan sudah Sampai Mau nyelenggarakan Aktivitas masyarakat Tidak cukup Keputusan Kelurahan Harus Kapanewan Juga ikut Coba Sampai Atasannya juga Ikut Gitu Dan sebagainya Dengan harapan Makin ketat Kita coba Gitu Tapi kalau masih Tembus lagi Turat Lopomen Gitu Kita kan jadi Jadi sulit Selama masyarakat Sendiri Tidak Tidak Mengapresiasi Mengapresiasi Dirinya Sendiri Untuk Untuk Disiplin Gitu Loh Ya Ya pun Kita tahu Yang meninggal Ya 50 tahun Ke atas Semua Kan itu Ya kan Ya rekan saya Ya lansia ini Jadi prioritas Mestinya Kalau Ngayal Lapan Kalau Terus ber Rumah sakit Tidak mampu Lagi Terang Terang Apa Ini kan dibagi tidak ada masalah itu tapi kan juga harus-harus-harus diperhitungkan diperhitungkan nanti kita dipenuhi dari yang tempat lain kita juga naik terus nanti ditaruh di mana kalau sekarang kemarin makanya tadi saya bilang kita kemarin itu sudah 36,1 persen ukurnya yang dipakai orang sakit di rumah sakit dari jumlah bed hanya 36 persen sekarang sudah 75 dengan hanya dalam waktu satu minggu di atas 500 terus begini enggak mungkin kita pun kita sekarang sudah mau enggak mau juga harus kabupaten-kotanya sediakan tempat karantina itu sehingga di karantina pun itu kita kita ketati ya karantina di karantina kalau tidak punya toilet tidak boleh karantina di rumah harus harus di karantina yang kita sediakan kita pun juga sudah apa memasukkan dalam APBG dimungkinkan kabupaten-kabupaten bikin tempat karantina nah biarpun mungkin hanya lima bed ya kan tapi kita coba 75 kali lima puluh ini berapa ngediakan kemungkinan bisa terjadi tiga ribunan orang yang harus di karantina di kabupaten jadi terserah Pak Urah maunya ini sini lima puluh ini sepuluh kita sudah kalau enggak nggak bisa di rumahnya sendiri tapi juga tetap keluargane jadi siji apa doa itu bilang itu satu orang kena satu keluarga pasti dikena gitu kalau enggak punya toilet sendiri juga ketetangga ya bisa nular dan sebagainya sehingga kita ketatik kehidupan mereka sekarang mereka mau mendisiplin enggak nek orang yowes terharga pilih kecuali adon aja gitu kan ada pilihan tempat wisata ada imbawan untuk penutupan kalau enggak ada orang datang enggak akan enggak akan buka mas gitu tapi kalau kita tutup saya harus mengganti mereka ya PPG saya enggak akan mampu gitu loh menutup untuk rumah makan ya enggak akan mampu ganti rugi ya kalau enggak ada enggak ada kan juga tutup sendiri seperti kemarin